Halo, co-friend. Perhatikan soal berikut. Terdapat sebatang es yang mengapung dalam suatu larutan garam, dalam sebuah pot atau jambangan. Ketika es melebur, permukaan larutan akan... Dalam kasus ini, kalau kita mengamati suhu di permukaan air pada jambangan... Suhu permukaan air... Ketika esnya itu mulai melebur, suhu dari permukaan air akan berubah dari 4 derajat Celcius menuju 0 derajat Celcius. Ini sesaat sebelum esnya benar-benar melebur. Kemudian, setelah esnya sudah benar-benar melebur, Ini setelah es melebur, setelah melebur... Maka, pada permukaan air dari jambangan itu, suhunya akan berubah kembali. Menyesuaikan suhu lingkungannya. Jadi, dia akan melewati 0 derajat Celcius menuju 4 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat kondisi ini, jika kita kaitkan dengan konsep anomali air... Anomali air... Pada anomali air, ketika suhu air berubah dari 4 derajat Celcius menuju 0 derajat Celcius, Maka, pada air dia tidak terjadi penyusutan. Malahan, akan terjadi pemuaian. Atau dalam kata lain, volume dari air dia akan bertambah. Kemudian, ketika suhunya dinaikkan dari 0 derajat Celcius hingga mencapai 4 derajat Celcius, Ini akan terjadi hal yang sebaliknya. Volume dari air dia akan menyusut. Atau dengan kata lain, volume dari air dia akan berkurang. Nah, dari konsep ini, kalau kita kaitkan dengan kondisi suhu permukaan air pada larutan garam, Maka, sesaat ketika es melebur, Ini, suhu dari permukaannya berubah dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, Maka, permukaannya akan mengalami pertambahan volume. Ini, volumenya naik. Atau dengan kata lain, permukaan dari jambangan dia akan naik. Kemudian, setelah melebur, Ini, suhunya berubah dari 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius. Maka, volume dari permukaan dia akan turun kembali. Karena ada penyusutan volume. Nah, kalau kita lihat dari opsi jawabannya, Opsi jawaban yang benar yang menyatakan kondisi ini adalah opsi jawaban D. Pertama-tama, permukaannya ke atas, kemudian ke bawah. Oke, sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. 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 Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya.